Maraknya perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan, anggota DPR RI Komisi 10 H. Muhammad Nur Purnama Sidi meminta banyaknya konten negatif di media sosial dibatasi. Kegiatan bimbingan teknis Kurikulum Merdeka tahun 2023 yang diselenggarakan oleh DPR RI Komisi 10 dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diikuti oleh sejumlah tenaga pendidik di Kabupaten Lumajang. Dalam acara tersebut, Muhammad Nur Purnama Sidi, anggota DPR RI Komisi 10 yang hadir sebagai narasumber mengatakan masih maraknya perundungan yang terjadi terutama di dunia pendidikan adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Menurut Muhammad Nur Purnama Sidi, dengan nilai pendidikan yang diberikan oleh para guru di sekolah seharusnya perundungan tak perlu terjadi. Jika hal itu masih ada, menandakan bahwa pengaruh yang didapat siswa di luar sekolah jauh lebih banyak. Apalagi saat ini medsos seolah menjadi kebutuhan utama. Padahal, tak semua konten di media sosial bersifat baik dan mendidik. Nur Purnama Sidi menambahkan, saat ini dalam kehidupan sehari-hari, mulai siswa yang berada di bangku paut, sampai tingkat SMA atau perkuliahan, semua sudah dibekali HP. Hal itu tak menutup kemungkinan jika konten yang ada di media sosial lebih banyak memberi dampak bagi mereka dibanding yang didapat di bangku sekolah. Untuk itu, Nur Purnama Sidi berpendapat, perlu ada kebijakan yang lebih protektif, terutama dari pemerintah, untuk ke depan lebih memperketat dan mengawasi konten-konten yang tidak baik, supaya tidak dengan mudah disebarkan melalui media sosial. Di samping itu, perlu ada model pembelajaran yang lebih menyenangkan di sekolah, supaya mereka merasa lebih nyaman saat berada di sekolah. Selain itu, Nur Purnama Sidi meminta agar Undang-Undang ITE lebih dioptimalkan untuk memblokir serta menghapus konten bullying atau kekerasan yang berada di media sosial. Dari Lumbajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!